Ya, masih dari razia yang dilakukan tim gabungan dari BNN, Pol Deja Tim, dan Polis Militer di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong Seduarjo Senin Malam. Ya, lagi-lagi mengungkap ada sejumlah kamar tahanan yang dihuni satu orang dengan fasilitas lengkap. Kamar tersebut dilengkapi peralatan elektronik seperti televisi, DVD player, kipas angin, dan tempat tidur ala spring bed dengan spray indah, seperti kamar penginapan pada umumnya. Sorotan adanya kamar tahanan atau sel mewah di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan ternyata bukan hal yang baru. Seperti dalam lapas kelas 1 Surabaya di Porong Seduarjo, Jawa Timur, yang tersedia sejumlah kamar tahanan ala hotel dengan sejumlah perangkat hiburan di dalamnya. Kamar tahanan spesial yang terkesan mewah ini biasanya digunakan untuk napi, kasus korupsi, dan narkoba yang mendapat perlakuan khusus di dalam lapas. Dengan dilengkapi sejumlah peralatan elektronik seperti televisi, DVD player, serta hiasan wallpaper pada bagian dinding kamar. Kasur empuk dan kamar mandi di dalam, sehingga membuat kamar tahanan ini terkesan seperti bukan kamar tahanan, namun layaknya kamar di rumah sendiri. Kepala Depisi Permasyarakatan Kanwil Hukum dan Hamjah, Joni Prayitno, membantah adanya kamar tahanan mewah di dalam lapas. Jika adanya kamar mewah, pihak Kanwil Hukum dan Hamjah Timur menjanjikan akan mengambil tindakan tegas. Sumbah kamar tahanan mewah ini dihuni oleh mantan Bupati Mojokerto, Ahmadi, dan mantan Bupati Sidoarjo, Winhendraso. Serta sejumlah napi narkoba yang menjalin masa tahanan lebih dari 5 tahun. Irodisnya tak hanya dilengkapi dengan peralatan elektronik, namun napi penghuni kamar tahanan bisa memelihara hewan kesayangan mereka, seperti kucing angora di dalam kamar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, MNC Media, memberitakan.